selamat menikmati P3K pada tahun 2022 dan pastikan pemerintah daerah teman-teman, kota atau kabupaten atau provinsi teman-teman ada di posisi yang mana dan kami akan mengabarkannya detail satu persatu per pemda di seluruh Indonesia dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru terupdate seputar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K baiklah teman-teman ini adalah formasi yang telah masuk ke Panselas ataupun juga Kemenpan RB saat ini pada saat kemarin dilansir dari RBPU Komisi 10 DPR RI bersama Kemeniput Distek Kemenpan RB, Kemenke dan juga Kemenagri serta ada Dirjen Perimbangan Keuangan ada Kemenag pada saat itu nah ini adalah formasi yang telah masuk dimana Kemeniput Distek telah mengelompokkan pemerintah daerah yang mengusulkan formasi 80% sampai 100% formasi dari kebutuhan di daerahnya di antaranya ini yang pertama ada 47 pemda ada dari Provinsi Aceh Kota Banda Aceh telah mengajukan 80% sampai 100% Alhamdulillah nah disini bisa lihat teman-teman Provinsi Banten dengan Kota Serangnya Kota Tangerang Alhamdulillah ya sudah 80% sampai 100% Kota Malang Kabupaten Kaur Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Barito Timur Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Putai Baru Kabupaten Bauru Selatan Kota Ambon Kabupaten Halmahera Selatan Halmahera Tengah Halmahera Utara Kepulauan Morotai Nusa Tenggara Barat ya Provinsi Kabupaten Sika Kabupaten Sumbat Tengah Kota Sorong Kota Jayapura Kota Palu Sulawesi Tengah Butan Tengah Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten 50 Kota Kabupaten Ogan Komurimulu Selatan Kabupaten Kota Binjai Kota Padang Sidempuan ya nah ini adalah 47 pemda atau pemerintah daerah yang telah mengasurkan formasi mengusulkan formasi di 80-100% dari formasi kebutuhannya Alhamdulillah ya ini cek saja teman-teman berada di pemerintah daerah yang mana dan berada di posisi yang mana yang mana kebutuhan formasi ini sangat berpengaruh sekali kepada teman-teman khususnya guru honorer yang belum lulus di tahap 1 dan juga tahap 2 maupun peserta atau guru honorer yang telah lulus lolos PG ya maksudnya yang telah lulus passing grade namun tidak memiliki formasi lanjut nah ini formasi yang telah masuk pemda yang telah mengusulkan formasi 40-60% dari formasi kebutuhannya diantaranya ada di provinsi Aceh intansi kabupaten Aceh Singkil kabupaten Karang Asem provinsi Bali kabupaten Lebong untuk daerah provinsi Bengkulu ada juga provinsi Jawa Barat sudah menghasulkan atau mengajukan 40-60 formasi dari Jawa Tengah ada kabupaten Jepara kabupaten Karang Anyar kota Tegal dari dari Jawa Petimur kota Pasuruan dari provinsi Kalimantan Utara ada juga kabupaten Natuna kota Batam kota Tanjung Binang provinsi Maluku Utara kota Bima kota Mataram kota Kabupaten Flores Timur Kabupaten Kota Kabupaten Manggarai nah banyak sekali ya ini ada 31 pemda diantaranya kota Sibolga Kabupaten Nias Barat yang mengusulkan 40-60 formasi dari formasi kebutuhan jadi ini ini sudah hampir setengahnya ya setengahnya masuk formasinya ke Panselnas pada saat ini lanjut ini formasi yang di bawah 40% masih banyak ya ada 246 pemerintah daerah yang baru mengusulkan formasinya di bawah 40% dari formasi kebutuhan nah ini sangat banyak ya teman-teman mudah-mudahan dengan rencana kemenpan RB dan juga kemenriputistek bahwa untuk jumlah formasi pada P3K Tung 2022 tidak berpatokan kepada pemerintah daerah yang mungkin saja tidak maksimal dalam pengajuan formasinya nantinya akan melibatkan kemenriputistek ya sehingga nantinya 1 juta P3K Guru akan terisi semua nah ini diantaranya adalah kabupaten atau pemerintah daerah yang belum 40% dari kebutuhan formasinya diantaranya adalah Kabupaten Aceh Baratdaya Kabupaten Aceh Selatan ya ini di Provinsi Bali adalah ada Kabupaten Bangli Kabupaten Buleleng di Bangka Beritung Kabupaten Bangka Bangka Barat Bangka Tengah di Kabupaten Banten ada Kabupaten Pandeglang Kabupaten Serang Kota Cilegon Provinsi Banten masih ya masih di bawah 40% Kabupaten Rejang Lebong di Bengkulu di daerah Yogyakarta Kabupaten Bantul Gunung Kidul Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Jakarta juga belum ya ini DKI Jakarta hampir semuanya ya di bawah 40% diantaranya adalah Kabupaten Kepuluhan Seribu Kota Jakarta Barat Kota Jakarta Pusat Kota Jakarta Selatan Kota Jakarta Timur Kota Jakarta Utara dan Provinsi DKI Jakarta di daerah Gorontalo adalah Kota Gorontalo daerah Jambi Kabupaten Kerinci Kabupaten Moro Jambi Kabupaten Tebo dan juga Provinsi Jambi nah ini yang terbanyak di Provinsi Jawa Barat ya teman-teman di Mauna untuk Provinsi Jawa Barat ini paling banyak pemerintah daerah itu belum mengajulkan formasi atau mengusulkan formasi masih di bawah 40% diantaranya Kabupaten Bandung Kabupaten Bekasi Kabupaten Bogor Kabupaten Cirebon Kabupaten Garut masih di bawah 40% dimana Kabupaten Garut ini pada tahap 1 juga tahap 2 tahun 2021 kemarin sedikit ya untuk mengajukan formasinya berbeda dengan pemerintah daerahnya di Provinsi Jawa Barat ada Kabupaten Indramayu Kabupaten Karawang Kabupaten Pangandaran Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang Kabupaten Sukabumi Kabupaten Sumedang Kabupaten Tasik Malaya dan Kota Bandung Kota Banjar Kota Bekasi Kota Bogor Kota Cirebon dan seterusnya ini baru bahkan di bawah 40% dari total formasi kebutuhan lanjut nah ini adalah formasi yang masih di bawah 40% dan ada juga yang belum mengusulkan formasi sama sekali diantaranya adalah di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Besar Provinsi Bali ada Kabupaten Badung Kabupaten Tabanan Kota Denpasar belum ya ini Kabupaten Lebak Kabupaten Banten Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang juga belum ya Bengkulu ada Kabupaten Seluma Kota Bengkulu juga belum Dairah Gorontalo ada Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Gorontalo ya belum ya Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi Kabupaten Merangin Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi ini Provinsi Jawa Barat ada 4 ada 5 ya 5 atau 6 6 pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi sama sekali ini Kabupaten Bandung Barat belum Kabupaten Ciamis juga belum Kabupaten Cianjur juga belum Kabupaten Kuningan juga belum Kabupaten Majalengka juga belum ya ini diantaranya ini adalah formasi pada tahap 1 kemarin yang terbanyak ya Kabupaten Kuningan Kabupaten Majalengka ini adalah Kabupaten atau pemerintah daerah yang banyak sekali mengangkat P3K pada tahun 2021 kemarin ya ada seribu lebih ya Kabupaten Kota Sukabumi di Profesi Jabat juga belum untuk Jawa Tengah Kabupaten Kebumen Kabupaten Kelaten Kabupaten Pekalongan juga belum Purbalingga Temanggung Monogiri Bojonegoro Bondowoso Gresik Pacitan Probolinggo Kota Batu untuk Jawa Timur Kota Kediri juga belum nah ini perlu ada penekanan juga dari pada dari para teman-teman guru honorer ya harus berkoordinasi langsung dengan BK PSDM-nya atau BKD-nya setempat ya agar menginformasikan bahwasannya guru honorer yang sudah lulus pas inggrin maupun juga yang belum lolos itu butuh formasi ya butuh formasi di daerahnya dan semua saja pemerintah daerahnya tidak menutup mata atau membuka diri ya agar ada langsung usulan formasi ke Van Selnas sehingga teman-teman di pemerintah daerah ini khususnya yang belum menunjukkan formasi bisa terangkat di kabupaten itu sendiri atau di pemerintah daerah itu sendiri nah ini Kalimantan Selatan banyak sekali ya ini yang belum mengusulkan formasi sama sekali kod kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur ya kabupaten Penajam Pasir Utara ini ya yang berbasis apa yang kabupaten yang akan jadikan IKN juga belum kabupaten Bulungan kabupaten Nukan kabupaten Nana Tidung untuk di Lampung kabupaten Lampung Barat Lampung Tengah Lampung Timur dan juga Lampung Utara Kabupaten Mesuji juga belum Kabupaten Besisir Barat Piring Semu Kota Metro juga belum untuk di Maluku Kabupaten Seram Bagai Timur Provinsi Maluku Kabupaten Kepuluan Sula Kabupaten Rompu juga belum Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Nd untuk di Papua ini yang terbanyak mungkin ya yang belum mengusulkan formasi ya mudah-mudahan khusus untuk daerah 3T ini yang ada di Papua juga Maluku ataupun juga Sulawesi juga tempat lainnya ya ini nantinya bisa terisi oleh guru-guru honorer ataupun juga pelamar fresh graduate guru-guru honorer atau pelamar fresh graduate nantinya menurut rencana dari Kementeran Rb itu akan dimasukkan atau akan ditempatkan di daerah 3T ya sehingga formasi yang 1 juta guru itu di Indonesia merata ini khususnya di Provinsi Papua ataupun juga Papua Barat ini belum juga sama sekali mengusulkan formasi dan mudah-mudahan untuk kedepannya pemerintah daerah dengan dibukanya P3K tahun 2022 secepatnya pemerintah daerah mengusulkan formasi sebanyak-banyaknya nah ini banyak sekali ya teman-teman Papua Barat Sulawesi Barat juga hampir semua Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan ya Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Selatan juga banyak sekali Sumatera Utara nah mungkin ini adalah informasi dari Kementerian Kudistek dan juga Van Selnas dimana beliau Pak Iwan Syahril pada saat Rafat Kerja atau RDPU bersama Komisi Sepuluh DVRI kemarin menyampaikan dibagi-baginya usulan formasi P3K tahun 2022 ini supaya pemerintah daerahnya tahu ya akan bagaimana guru honorer membutuhkan formasi-formasi P3K tersebut mungkin informasinya cukupkan sekian untuk lebih jelasnya nanti file-nya akan kami bisa download ya teman-teman di link deskripsi kurang lebihnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati